Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan secara serentak melakukan penerbiban alat peragak kampanye maupun alat peragak sosialisasi paraful tertentu sepanjang hari Kamis 23 November 2023. Kehadiran APK Pemilu berisi konten memilih salah satu calut maupun capres dinilai melanggar sejumlah aturan dan dilakukan sebelum masa kampanye antara 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Menurut Ketua Bawaslo Kuningan, Firman, dalam penertiban ini Bawaslo menggandeng satu PP dan dinas perhubungan untuk melakukan penertiban di sepanjang jalan protokol di kawasan perkotaan Kuningan. Di antaranya sepanjang jalan R.E. Marta Dinata, Jalan Siliwangi, Jalan Veteran, dan Pusat Kota. Ada pun penertiban di tiap kejamatan dan desa dilakukan oleh Panawaslo Kejamatan serta Panawaslo Kelurahan dan Desa atau PKD. Dari pantauan petugas selain melanggar masa kampanye, sejumlah APK juga melanggar K3 atau Ketertiban Kebersihan dan Keindahan seperti APK yang tertancap di batang pohon dan terpasang di tiang listrik, hingga APK yang dipasang di jembatan. Pusat Ketua juga menyisir APK di lokasi sekitar perkantoran pemerintahan, instansi, rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, atau pelayanan kesehatan, kawasan terminal tipe A Kertawangunan, dan sejumlah taman atau ruang terbuka masyarakat. Melalui pertariban ini diharapkan para kontesan pemilu mematuhi setiap tahapan untuk mewujudkan pemilu damai, jujur, berasas, lubir, dan berkeadilan. Di kabupaten fokus di jalan protokol, sedangkan untuk di kecamatan kami menyerahkan kecamatan terfokus pada konten ajakan atau yang sudah mengandung kampanye dan tempat-tempat yang dilarang. Karena sesuai dengan surat edaran bupati, terkait lokasi dan penetapan tempat kampanye, dan juga ada surat SKKPU tentang turunan dari surat edaran bupati.